Ikan cana, akhir-akhir ini ramai dibicarakan kalangan pecinta hewan dan memiliki harga jutaan. Berikut cara memelihara ikan cana. Siapa sangka ikan gabus yang biasa untuk lauk, juga memiliki ragam jenis dengan corak unik yang cocok jadi ikan hias. Keluarga canidae alias nakehet ini merupakan ikan predator yang hidup di air tawar. Genus yang banyak ditemukan di Asia adalah genus cana. Sementara ada begitu banyak spesies dengan corak tubuh menawan, pecinta ikan hias umum menyebut mereka cana. Meski sama-sama ikan gabus, cana yang dipelihara sebagai ikan hias memiliki harga cukup mahal. Beberapa spesies bahkan dibanderol dengan harga jutaan rupiah. Kendati demikian ini tidak menghalangi pecinta ikan hias untuk memilikinya. Jika Anda berminat memelihara ikan cana, berikut caranya. 1. Satu ekor ikan dalam satu akuarium. Beberapa spesies cana, bisa tumbuh hingga memiliki ukuran tubuh lebih dari 40 cm. Cana mikropeltes atau giant snakehet, ukurannya bahkan bisa mencapai 1 meter. Penting untuk mempertimbangkan jenis cana dan ukuran akuariumnya. Sebagaimana dilansir dari Matt the Pat, cana bisa memangsa atau menyerang sesama penghuni akuarium. Sebaiknya sediakan satu akuarium khusus untuk satu ekor cana. 2. Penataan akuarium. Cana termasuk bukan perenang aktif, cenderung bergerak ke permukaan untuk mengambil udara dan lebih banyak melayang di tengah air. Sebagai predator penyergap, mereka juga suka berada di dasar akuarium. Dengan melihat kebiasaan ini, Anda bisa mendekorasi akuarium dengan gua persembunyian atau vegetasi dalam air. Menurut practical fishkeeping, cana kadang melakukan gerakan impulsif, cepat sehingga cenderung membuat benda-benda di dalam akuarium berantakan. Hiasan seperti bebatuan, kerikil atau pasir halus mungkin bukan ide baik. Gerakan spontan ikan bisa menggerakkan pasir lalu menyumbat filter akuarium. Kemudian jangan lupa memberikan penutup akuarium sebab cana juga merupakan pelompat ulung. Berikan lampu agar corak tubuh ikan menonjol dan berkilau. 3. Pangan Umumnya ikan cana makan, jangkrik maupun cacing. Sebenarnya ikan cana ini termasuk ikan omnivora, alias pemakan segala. Sehingga Anda bisa melatih mereka makan udang kecil, daging, kerang-kerangan, pelet, atau makanan ikan berupa butiran pun tidak masalah. Terima kasih telah menonton!